Ini hamparan tebing dan pegunungan, sayangnya masih banyak kabut, itu kalau terang, itu benar-benar kelihatan siluet dari bukit-bukit atau gunung-gunung di sana. Pagi teman-teman, hari ini kita harus ganti mobil, sekarang dapet kita pake jeep karena kita mau naik ke atas gunung, belum tau kemana pastinya, tapi yang jelas kita butuh more power, makanya dapet jeep, main juga sih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di Lauterbrunnen, dan lihat tuh pemandangannya, tebingnya, ada air mancur. Ya udah, kita jalan-jalan ya. Lihat tuh pemandangan belakangnya, ini hamparan tebing dan pegunungan, sayangnya masih banyak kabut, itu kalau terang itu benar-benar kelihatan siluet dari bukit-bukit atau gunung-gunung di sana. Dan ini lagi musim dingin, kurang lebih suhunya cuma 1 derajat, dan ini benar-benar luar biasa banget sih kalau lihat langsung gitu ya. Tadi saya nyoba install live, tapi sayang banget baterainya habis. Ya, kita coba jalan-jalan ke atas ya. Sampai jumpa! Halo teman-teman, sekarang kita udah tepat di depan stasiun kota Lauterbrunnen, dan dari sini kita bisa ke tempat-tempat lain, dan kalau kalian mau ke atas, itu di atas sana ada gondola. Gondola itu bisa ke gunung kita, dan kalau dari atas itu bisa jelas pemandangannya, walaupun sekarang suasana kota berkabut, begitu kita sampai di atas itu kelihatannya terang lagi. Oke teman-teman, sekarang kita ada di dalam kereta menuju kota Wengen, itu kita gak bisa lagi ke atas, ke atas banget itu gak bisa karena udah tutup, udah terlambat. Kota Wengen ini cuma 15 menit, dan bayarnya cuma 13 frank dari sini. Jadi buat kalian yang pengen jalan-jalan sedikit di kota Wengen, bisa jalan-jalan di Lauterbrunnen, maksudnya bisa lewat sini. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di Wengen, di stasiun Wengen. Ini rame sekali kotanya, dengan turis-turis yang mau main ski. Ini kita di ketinggian kurang lebih 1200 meter, dan untuk ke Fraunjoh itu masih jauh, tapi sayangnya kita gak bisa lagi hari ini. Ini, ya nanti kita keliling kota Wengen aja, kita lihat gitu ya, kayak apa sih di sini. Oh iya, tiketnya tadi 13 frank, cukup terjangkau buat kalau turis-turis hemat kayak kita. Yaudah, kita lihat yuk kotanya kayak apa. Teman-teman, sekarang kita udah ada di semacam perkampungan di kota Wengen ini. Dan bener-bener indah banget, klasik banget suasananya. Dan sekarang lagi ada turun salju sedikit. Ini bulan Februari, bener-bener waktu yang tepat untuk kalian mau main ke Lauterbrunnen ini. Ya, di sini banyak banget penginapan yang tile-nya memang model kayak apa ya, bahasa sininya kayu gitu ya. Jadi rumah dengan banyak kayunya, dan sudah tua-tua kebanyakan. Rumah ini dibangun pada tahun 1926 misalnya. Yaudah, kita jalan lagi, kita lihat mungkin ada sesuatu yang menarik lainnya. Oke teman-teman, sekarang saya udah ada di kayak semacam bukit gitu. Dan buat kalian yang suka salju, kalian wajib banget pergi ke daerah sini ya. Jadi di tengah Swiss itu daerah Interlaken, Titlis, Engelberg, atau Lauterbrunnen. Dan kalau kalian naik kereta ke atas, itu semua pemandangannya seperti ini. Banyak orang main salju, banyak orang main ski. Mungkin satu yang perlu diingat, itu biaya untuk naik ke atas sini, itu kurang lebih kalau misalnya ke daerah Lauterbrunnen ya. Terus kalian mau ke Jungfraujo, misalnya. Itu tiketnya kurang lebih 128 frank untuk tiket bolak-baliknya. Dan itu kurang lebih sekitar 2 jutaan, kalau dirupiahin ya. Dan kita nggak bisa naik mobil ke sana, karena tingginya misalnya Jungfraujo itu di ketinggian 4.000 meter. Jadi bener-bener kita harus menggunakan jasa kereta tadi. Dan selain itu perlengkapan yang kalian perluin juga harus diperhatikan banget. Ini saya cukup nekat gitu ya. Mungkin karena saya juga udah cukup terbiasa dengan udara seperti ini. Tapi saya saranin kalau kalian ke sini, jangan lupa long john dan celana yang anti air. Terusnya buat tutup kepala, jaket yang tebal, sama sarung tangan yang tebal. Yaudah, pokoknya kalau kalian ke sini, Lauterbrunnen, Interlaken, itu wajib banget untuk dikunjungi. Jadi teman-teman, sekarang kita ada di tengah kota Wengen. Di sini jadi semacam tempat bertemunya para orang yang suka berolahraga ski. Mereka berkumpul dan bertemu di sini sebelum mereka berangkat ke atas. Dan di sini mereka beristirahat, minum kopi, atau makan siang. Semua di kota ini. Makanya kota ini sangat penuh sekali. Turis banyak berdatangan ke sini. Dan di belakang saya sana nanti ada semacam kereta gantung yang menuju tempat olahraga ski juga di atas sana. Banyak banget toko-toko buat para turis, toko-toko olahraga, dan kafe-kafe yang menarik. Jadi kalau kalian mau main ke sini sebelum kalian olahraga ski, bisa ke sini dulu. Nyewa, peralatan sportnya, segala macam di sini juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!